Intro Bulan April 60 tahun lalu, tepatnya 12 April 1961 menjadi peristiwa bersejarah bagi peradaban manusia dan penanda titik terang observasi manusia di luar angkasa. Seorang kosmonot berkebangsaan Uni Soviet menjadi manusia pertama yang berhasil menjelajahi luar angkasa dengan menggunakan wahana antariksa Vostok 1. Misi kosmonot berusia 27 tahun itu hanya berlangsung selama 108 menit dan penuh dengan drama. Putusnya transmisi data, gangguan yang melibatkan antena, roket retrograde, dan pemisahan modul. Keberhasilan Uni Soviet menandai pencapaian bersejarah bagi Uni Soviet yang mengalahkan Amerika Serikat dalam perlombaan ketat untuk meluncurkan manusia pertama ke luar angkasa. Gagarin melakukan misi pendaratan sesuai rencana dan diterjunkan ke lapangan dekat sungai Volga sekitar 720 km Tenggara Moskow. Kepulangannya mendapat sambutan meriah oleh pemimpin Soviet dan masyarakat seanter Rusia. Namun sebelum Yuri, Laika mengawali keberhasilan Rusia dalam perjalanan keluar angkasa. Laika adalah anjing pertama yang mengelilingi orbit bumi disebut-sebut sebagai salah satu momen hebat dalam sejarah manusia. Laika adalah proyek ambisius antariksa Uni Soviet yang menghebohkan media-media sedunia tahun 1957. Kala itu ada 36 anjing yang dikirim keluar angkasa sebelum Yuri Gagarin menjadi manusia pertama yang mengelilingi bumi. Berbeda dengan Gagarin, Laika tak berhasil pulang. Pihak Soviet melaporkan bahwa Laika berhasil bertahan di luar angkasa selama 6 hingga 7 hari sebelum persediaan oksigennya habis. Satelit yang ditumpanginya hancur dan masuk kembali ke bumi pada tanggal 14 April 1958. Setelah keberhasilan Yuri Gagarin menjelajah luar angkasa, lebih dari setahun kemudian Amerika Serikat akhirnya mengalahkan Uni Soviet dalam perlombaan luar angkasa menempatkan manusia di bulan. Terima kasih telah menonton!